Kepada orang ahli-ahli Torah, orang-orang Farisi, saat itu aku datang untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Aku datang dengan tubuhku yang baru, tubuh yang bisa tembus tembok. Saya pendeta Henry Tandian Tama. Saya ingin menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sekali lagi, ini bukan bicara jorok, ini bukan bicara merendahkan Yesus. Begini judulnya, titik Yesus hanya aksesoris. Bapak, Ibu, Saudara, sebenarnya saya itu sudah empet, ya, sudah empet atas pertanyaan saudara-saudaraku umat mu'alaf. Untuk saluran pembuangan air pipis, ya, you know, plus untuk disunat. Di dalam Lukas 2 ayat 21 itu, Yesus disunat pada hari ke-8. Udah fungsinya untuk itu. Ya, lalu saya akan jelaskan ini. Pakai bahasa yang levelnya bisa kamu pahami, Pak. Ya, satu, titik Yesus cuma aksesoris, hanya untuk sunat. Sama untuk saluran pembuangan air pipis. Banyak menangis darah haki-aki sekarang. Kedua, titik Yesus tidak bisa berdiri. Udah gitu. Ya, kenapa begitu? Karena rohnya dari roh kudus. Haki-haki sudah usul bisa juga kecewa, Pak. Ngomong saja. Mau marah, mau apa. Tidak ada urusnya. Haleluya. Kirain, dedemik sama decul saja yang baper. Eh, aki-aki iya juga. Ya, maaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Hirobilah Alamin. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Rahasia Alif Channel adalah channel yang membahas tentang kehidupan warga RT16 dengan penuh janda dan tawa. Sahabat Iwalfillah, sebelum masuk ke materi pokok, Saya ingin bercerita dulu tentang kisah sejarah bagaimana dulu Tuhan itu membagi-bagikan organ tubuh kita. Jadi, ketika Tuhan itu membagi-bagikan organ tubuh kita kepada manusia, itu begitu membagikan organ tubuh berupa kaki, semua manusia hadir. Begitu membagikan organ tubuh tangan, semua manusia hadir. Dan diterima sama si manusia. Begitu membagikan organ tubuh berupa hati, semua manusia juga hadir. Diterima itu juga hatinya. Nah, begitu giliran membagikan organ tubuh berupa kepala, ada satu golongan yang tidak mau. Yang mereka katakan begini, Saya tidak mau, saya mau kepala Tuhan, tapi otaknya saya tidak mau. Dan akhirnya, jadilah mereka berkumpul di warga RT16. Kenapa begitu ya, sahabat? Karena memang warga RT16 ini kehidupannya memang lucu-lucu gitu ya. Nah, beberapa hari yang lalu, mulai dari satu minggu yang lalu, saya ini kan sudah membahas tentang istri Tuhan yang pertama. Namanya itu adalah Ibu Ferawati dan segala polemiknya yang terjadi di situ. Nah, suatu ketika, sekitar empat hari yang lalu, saya itu antara mimpi dan tidak mimpi, antara sadar dan tidak sadar, saya itu didatangi roh kurus. Jadi roh kurus ini mendatangi mimpi saya, kemudian roh kurus ini berkata kepada saya, Hei, Alip, ya apa? Itu ada mempelai Tuhan yang kedua. Siapa namanya? VB, Roh Mauli Sihombing. Kamu coba bikin ini juga, kamu bikin reaksen juga. Oke, siap. Kemudian saya cari itu. VB, Roh Mauli Sihombing. Akhirnya dapat sahabat. Allahu Akbar. Dan kemudian, tadi malam, saya juga antara mimpi dan tidak mimpi, sadar dan tidak sadar, saya didatangi lagi sama yang namanya roh kurus ini. Dia memberitahukan kepada saya, Hei, Alip, ya ada apa? Ada lagi mempelai Tuhan yang ketiga. Wah, ada lagi? Ada. Siapa namanya? Saya namanya juga tidak tahu. Tapi kamu cari yang judulnya, Tanda T di dahi, atau di ruang terang, atau gelap. Begitu ya. Akhirnya, saya cari-cari-cari. Nah, dan akhirnya saya dapat juga sahabat. Mempelai Tuhan yang ketiga. Nah, ini mempelai Tuhan yang ketiga. Ini kayaknya memang jauh lebih sakti daripada mempelai-mempelai Tuhan yang kedua. Pasalnya, ya. Pasalnya dia itu kemana-mana bersama Tuhan, itu tembus-tembus tembok, sahabat. Nah, sebelum saya melanjutkan cerita kisah si mempelai Tuhan yang ketiga ini, yang bisa tembus-tembus tembok ini, saya hadirkan dulu bagaimana ketika si mempelai Tuhan yang ketiga ini, dia itu mengatakan bahwa di atas dahinya atau di dahinya itu muncul huruf T, katanya begitu. Huruf T atau disebut juga dengan salib, katanya dia. Jadi, ya, daripada saya membahasnya, mending langsung melihat dulu videonya ya, sahabat. Shalom. Anak-anak Tuhan Yesus dimanapun berada, pilih di salah satu sudut ruang, di... ya, tidak ada lampu, tidak ada sahaya, saya tidak menyalahkan lampu apapun. Kita lihat, coba lihat, bisa lihat anda di jari, apa yang anda lihat? Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan, Tuhan Yesus, dan Yesus wabiasa. Christelon, Christelon. Bapak Yesus, Allah, berkati kita semua. Haleluya. Amin. Kuji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bisa melihat, apakah anda bisa melihat tanda apa yang ada di dari? Apakah itu seperti huruf T, atau itu seperti burung merpati yang sedang berbang? Apa yang anda lihat? Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Sampai kapan kayak gini ya? Ya, au ah, gelap. Ya, jadi sampai kapan ya? Grup RT-16 ini melawak seperti ini ya. Dimana-mana mereka melawak. Ketika lampu dipadamkan, itu dia mengatakan bahwa di dahinya itu ada seperti huruf T, atau seperti burung merpati. Allahu akbar. Kok bisa ya seperti itu? Dan itu adalah tanda kemuliaan dari Eus katanya begitu. Itu tadi adalah mempelai Tuhan ya. Yang ketiga, ini bukan saya yang ngomong ya, tapi dia sendiri yang ngomong. Sampai saya sendiri itu bingung, Tuhan ini kok punya mempelai tiga orang? Yang kemarin pertama itu Verawati. Yang kedua adalah V.B. Romauli Sihombing. Dan yang sekarang ini saya masih belum tahu namanya, dia juga mengaku bahwa dirinya adalah mempelai Tuhan. Nah, sampai akhirnya apakah kata mempelai ini memiliki makna yang berbeda, atau memiliki makna yang lain, seperti yang saya pikirkan begitu. Akhirnya saya capek-capek sibuk-sibuk ke Google, mencari makna mempelai ini apa sebetulnya. Nah, saya buka di KBBI, keluarlah ini. Jadi, menurut KBBI, kata mempelai itu memiliki makna yaitu orang yang sedang melangsungkan pernikahan, atau pengantin, atau orang yang sudah dinikahkan oleh penghulu resmi. Jadi, ya mempelai itu ternyata memang ya istri atau suami gitu ya. Jadi, ini sesah berarti. Dia ini sesah adalah istri Tuhan yang ketiga gitu. Ini bukan saya yang ngomong ya. Kalau saya yang ngomong nanti saya dilaporin juga sama si MUM itu ya, pendeta MUM itu. Tidak, ini dia sendiri yang mengakui bahwa dia adalah mempelai Tuhan yang ketiga. Mari kita simak videonya. Di pulau mana? Mempelai ku, apa yang kamu lihat di dalam mimpimu itu ya dan amin. Aku mengizinkanmu mendapatkan mimpi itu supaya kamu juga boleh merasakan bagaimana saat aku memakai tubuhku, tubuh supranaturalku, tubuh kebangkitanku setelah aku bangkit. Pada hari yang ketiga, 2000 tahun yang lalu, aku dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh yang baru, aku menemui murid-muridku di atas loteng di saat mereka berkumpul dalam ketakutan mereka kepada orang ahli-ahli torat, orang-orang farisi. Saat itu aku datang untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Aku datang dengan tubuhku yang baru, tubuh yang bisa tembus tembok. Nah, perlu saya jelaskan sedikit ya sahabat, bahwa si Tuhan ini merasuk kepada tubuh si mempelai ini. Jadi dia itu berbicara juga melalui si tubuh mempelai ini. Dan dia mengatakan barusan bahwa dia itu bisa tembus tembok katanya. Jadi Tuhan itu bisa tembus tembok. Nah, ini yang sebetulnya perusahaan semen di Indonesia itu perlu tahu ini. Kenapa? Ya, karena ternyata tembok yang Anda buat atau tembok yang dibikin dari semen yang dibuat di Indonesia itu ternyata bisa ditembus-tembus. Dan lucunya lagi ya sahabat, video ini sebetulnya durasinya itu sekitar 17 menit. Dari 17 menit videonya itu, dia itu ngomong tiga kali katanya di bawah Tuhan tembus-tembus tembok. Jadi dia terbang ya bersama si Tuhan ini, kemudian diajak tembus-tembus tembok. Katanya begitu. Nah, berikut videonya. Dan saat aku menemui mereka di atas loteng, di mana mereka sedang berkumpul, murid-muridku tanpa Thomas. Dan ada Thomas pun. Aku menemui mereka. Dengan tubuh yang baru, aku tembus tembok. Dan itu aku izinkan anakku ini, mempelaiku ini. Salah satu mempelai yang bercahaya. Yang berkenan di hatiku, aku izinkan dia untuk mengalami pengalaman itu. Dan itu tidak sembarang orang aku memberikan kesempatan untuk mengalaminya. Saat dia melayang-layang di udara, saat dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itu adalah dengan tubuh supranatural, dengan tubuh yang baru, yang kelak akan dimiliki setiap orang yang aku izinkan, yang berkenan di hatiku. Sebelum mereka kuangkat, mereka harus diubahkan dengan tubuh yang baru, sehingga mereka bisa sampai kepadaku, untuk berjumpa denganku, untuk bertemu denganku, supaya firmanku digenapi. Firmanku, ya dan amin. Rohku langsung membawanya ke tempat yang baru. Itu tidak mustahil bagiku. Aku Tuhan, Yesus Kristus, aku maha kuasa. Dengan tubuh yang baru, meskipun dengan daging dan tulang, aku bisa tembus tembok. Aku bisa kemanapun yang aku mau. Dan anak ini, aku izinkan menikmati pengalaman itu. Dan anak ini, mempelai ku ini, aku izinkan mengalaminya. Setiap orang yang mendengar video ini, mungkin akan sulit menerimanya. Tetapi, semuanya ya dan amin. Ya, barusan kita sudah mendengarnya sendiri ya sahabat, bahwa perempuan ini dipakai oleh Tuhan, dia adalah anak sekaligus mempelainya Tuhan. Kalau yang ini anak dan mempelai. Kalau si VB Romauli, si Hombing kemarin itu adalah mempelai dan juga Nabi. Jadi, memang aneh-aneh ya ini Tuhan, ini sukanya yang aneh-aneh. Kalau dua yang kemarin itu, saya anggap lumayan lah. Tapi, kalau yang ini kok kayaknya agak salah pilih ini Tuhan. Kenapa dia menampilkan wajahnya saja? Ya, minta maaf ya. Karena di bagian leher ke bawah itu sudah tidak enak dilihat. Dan memang videonya hanya seperti itu, hanya nampilin kepala saja. Dan orang ini paling sering bermain dengan sinar ya. Katanya sinar kemuliaan. Kadang dia itu menyampaikan bahwa sinar yang tembus ke temboknya, ya, yang tembus ke tembok rumahnya itu adalah sinar kemuliaan dari Bapak yang di surga. Katanya begitu. Nah, untuk soal sinar-sinar menyinar ini, besok akan saya bikinkan reaksen tersendiri. Karena banyak sekali saya menemui sekitar ada lima orang yang suka bermain dengan sinar kemuliaan. Katanya begitu. Padahal sinar yang dipakai itu adalah ya sinar sentolop, kadang juga sinar lampu listrik, lampu neon, kadang juga sinar matahari. Oke lah sahabat, begitu saja video saya kali ini. Semoga ini menghibur dan saya harap Anda percaya. Kalau tidak percaya, ya berarti Anda mengingkari firman Tuhan. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.